Intro Udara pagi yang dingin di kawasan Trowulan Mojokerto Sama persis dengan suhu patung kuningan yang siap dibebaskan Setelah kuningan mengeras di antara tanah keras yang membungkus Barulah patung kuningan terlipat bentuknya Tanah yang membungkus harus dibecahkan dengan palu Agar bisa dilihat tingkat keberhasilannya Tak semua hasil karya mudah dilepaskan dari tanah Salah satunya patung ganesa Butuh kealian khusus untuk melepaskan tanahnya Untuk menjaga bentuk ukiran kuningan Harus dibersihkan beberapa sisinya Dengan cara memahat sederhana Jalan cor juga harus dibersihkan Agar bentuk indah dari patung kuningan tak terganggu Satu persatu paku dicabut Tanah isian sudah cukup ditahan dengan logam kuningan yang membungkus Tidak semua kuningan yang sudah melalui prosesnya yang cukup panjang Bisa jadi dengan sempurna Seperti di sebelah saya bahkan Jika pemanasan tidak maksimal Dan ada beberapa kesalahan teknis sedikit Bisa jadi berlubang seperti ini Dan ini membuat bentuk patung memang tidak bagus Namun perlu ada penelanjutnya Yaitu pengelasan serta penghalusan kembali Agar lubang-lubang dan cacat-cacat seperti ini Bisa berubah menjadi patung Dan hasil karya seni yang luar biasa ini Kini saatnya merangkai bagian-bagian patung yang terpisah Proses pengelasan dilakukan untuk mengeratkan bagian yang terpisah Tindakan pengelasan juga bisa diberikan saat hasil pengecoran kuningan tidak sempurna Jika patung cacat atau berlubang Maka bisa dilakukan penambalan dengan proses pengelasan Patung lantas dihaluskan menggunakan mesin penghalus Atau yang biasa disebut gerenda Setelah penambalan dan penyambungan di sana-sini Patung kuningan memang harus dihaluskan Suara bising selama proses penghalusan Menghasilkan patung klasik kuningan yang tampak indah dan tak lagi cacat Sebelum masuk ke pasaran Patung kuningan harus diwarna dan dipoles agar lebih indah Warna coklat menjadi warna yang paling disukai pasang Efek warna coklat menimbulkan kesan klasik dan elegan Lagi-lagi proses pewarnaan tidak berlangsung mudah Butuh proses pembakaran menggunakan arang Patung kuningan matang disiram air keras yang sudah mati Lantas dipanaskan di atas arang yang membangun Pengrajin kembali harus berkutat dengan hawa panas Untuk mendapatkan hasil maksimal Setelah pembakaran pertama Patung kuningan dibersihkan dengan cara disikat Menggunakan sikat kawat Ini berguna untuk menghilangkan abu sista pembakaran Menggunakan arang Ini adalah proses yang terakhir dari pembuatan patung kuningan Dengan memberikan warna coklat Agar nanti pada saat dipasaran nilainya akan jauh lebih tinggi Dan menimbulkan efek klasik Setelah disikat patung kuningan dalam keadaan basah harus dikeringkan Pengrajin bisa menggunakan panas matahari Tapi untuk menghemat waktu patung bisa dibakar di atas besi panas dengan bara api kecil Patung kuningan berwarna coklat sudah benar-benar kering Sekarang saatnya disemir Tujuannya adalah agar patung tak mudah pudar Dan warna pun konsisten Patung harus disemir hingga halus Kerajinan kuningan berbentuk patung ini sudah benar-benar jadi Proses pembuatan yang rumit membuat harga di pasaran cukup mahal Patung kuningan pengantin kecil seperti ini dihargai 700 ribu rupiah Jika tingkat kesulitan semakin tinggi Harga patung bisa mencapai jutaan rupiah Hasil kerajinan biasanya dilempar ke Pulau Bali Yang banyak dikunjungi wisatawan asing Cara pembuatannya dari dulu seperti ini Atau ada perubahan pergeseran seiring perkembangan jaman? Yang jelas ada Dulu masih manual Masih menggunakan tangan semuanya Sekarang kan sudah ada kerenda Sudah ada las Tapi masih juga dibilang manual Ada gak yang sudah sampai tingkat produksi tinggi Atau sampai kemancah negara Sudah ada belum Mas? Pengantin sini Untuk yang langsung Belum ada Kita kebanyakan lewat kali Nah maunya sih Kalau bisa langsung jual keluar Belum tapi ya Mas ya? Belum Jadi produk ini Tapi memang kalau ditemukan di luar Mungkin ada ya Mas? Ada Ini rata-rata konsumennya orang luar Pembelinya itu orang luar Tapi jualnya gak keluar Mas Jualnya gak keluar Walau mayoritas konsumen rata-rata orang asing Hingga kini pengrajin kuningan di Terawulan Belum mampu memasarkan sendiri kemancah negara Keterbatasan akses menjadi kendala terbesar bagi para pengrajin Pesona Indonesia sangat luar biasa Ini terbukti sejak zaman kerajaan Menjepait Kegagahannya tersohor ke seanteru jagat raya Namun sayangnya Kebudayaan serta peninggalan kerajaan Majapahit Semakin terkikis dari hari ke hari Beruntung Indonesia mempunyai sekelompok masyarakat Yang masih melestarikan kebudayaan Dan peninggalan nenek moyang Sejak zaman Majapahit Namun sayangnya Mereka terkendala faktor pemasaran Hingga tidak bisa memasarkan produk-produk Serta hasil karya seni mereka Hingga kemancah negara Demikian Indonesia aku kali ini Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!